Pemain andalan Bima Sakti Akwit tidak canggung, siap ribukti ke Sihintayong. Arkan kakak siap buktikan diri di pemusatan latihan TC Tipnas U20 Indonesia. Kakak masuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil untuk TC persiapan Piala Asia U20 2023. Menariknya dalam TC yang sedang berlangsung. Pemain asal klub persis Yutini adalah nama baru yang bergabung dalam skuad Garuda Nusantara. Sebelumnya kakak sempat berseragam Timnas U16 Indonesia. Dia bersama Sultan Zaki mendapatkan kesempatan promosi ke Timnas U20 Indonesia. Mendapatkan kesempatan pemain andalan Bima Sakti saat di skuad Garuda Asia ini siap membuktikan diri di depan Sihintayong. Apalagi turnamen Piala Asia U20 2023. Sudah dekat yakni akan digelar pada bulan Maret mendatang. Dia juga siap bersaing dengan pemain-pemain lain yang sudah bergabung sejak TC di Eropa tahun lalu. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini mengakui jika ada beberapa perbedaan dalam program latihan yang sudah dirancang oleh Sihintayong. Namun pemain berusia 15 tahun ini menegaskan jika hal tersebut bukan jadi masalah. Saat ini dia akan fokus untuk beradaptasi dan berharap bisa bersaing dengan pemain lainnya. Dengan status sebagai pemain yang promosi dari Timnas U16 maka dia harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan tempat di tim utama. Terkait program latihan, kakak menjelaskan jika Sihintayong fokus meningkatkan fisik pemain. Hal ini menjadi faktor krusial karena lawan mereka di Piala Asia U20 2023 merupakan tim-tim kuat. Pada suatu kesempatan pelatih Timnas Indonesia, Sihintayong ingin melihat langsung dua pemain andaran tersebut. Pelatih Timnas U20 Indonesia. Sihintayong mengakui jika pemusatan latihan. TC, perdana ini sebagai ujian untuk pemain skuad Garuda Nusantara. Mayoritas yang mendapat panggilan adalah mereka yang sempat gabung dalam TC di Turki dan Spanyol. Dua pemain yang tampil di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 2022. Di bawah pelatih Bimasakti turut dipanggil. Terkait pemanggilan dua pemain tersebut, Sihintayong mengaku memiliki alasan khusus. Dia sudah mendengar jika kakak dan Saki tampil apik bersama skuad Garuda Asia. TC ini akan dia manfaatkan sekaligus untuk melihat langsung penampilan dua pemain tersebut. Pelatih asal Korea Selatan juga menambahkan jika pada TC perdana, pemain hanya diberikan program latihan ringan. Apalagi ini adalah kali pertama setelah berakhirnya TC Eropa pada bulan November 2022. Pemain baru dipromosikan Sihintayong dalam TC Timnas U20 Indonesia Jelang Piala Asia U20 2023. Setelah berakhir dari laman PSSI, tiga nama baru itu ialah Brandon Scuneman, Hugo Samir, dan Ahmad Raya. Brandon Scuneman bermain di posisi back tengah dan membela klub Liga 1 PSIS Marang. Kemudian ada Hugo Samir, Hugo Samir tercatat sebagai pemain persis solo dan bermain di sayap kanan, kiri, dan penyerang tengah. Selanjutnya Ahmad Raya dari Persik Kediri. Ia bermain sebagai gelandang serang namun juga bisa menjadi penyerang.